Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai biaya MDR atau Merchandise Condrate pada Chris Shopee Partner. Update 1 Juli 2023. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Bank Indonesia itu resmi mengeluarkan kebijakan di mana biaya MDR untuk pembayaran Chris itu 0,3% untuk UMKM, usaha mikro kecil itu dikenakan biaya potong atau biaya admin sebesar 0,3%. Pertanyaannya, apakah di Chris Shopee Partner itu berlaku aturan tersebut atau tidak? Nah, dulu Shopee Partner ini saya pernah pakai itu dikenakan biaya MDR 0,7% ya. Nah, apakah sekarang itu masih 0,7% atau 0,3%? Kita coba buktikan ya. Saya akan pakai atau saya akan melakukan pembayaran menggunakan Chris dari Shopee Partner saya. Oke, saya buka dulu ya. Ini kode Chris saya. Nama merchan-nya yang ini ya. Saya screenshot. Oke, sudah. Saya akan coba melakukan pembayaran menggunakan Shopee Pay. Nah, ini saldo saya masih endol ya. Oke, saya coba scan. Oke, yang ini ya saya scan. Saya akan coba melakukan transaksi. Ini sebagai contoh saja ya. Seribu rupiah saya coba ya. Kita lanjutkan. Oh, ternyata di sini kita bisa pakai coin juga ya. Oke, oke deh. Saya nggak pakai coin ya. Saya coba lakukan transaksi seribu rupiah ke merchan saya. Ya, seribu. Apakah yang masuk itu seribu? Oke. Pembayaran berhasil dan sudah diterima juga ya. Di Shopee Partner. Pembayaran diterima seharga seribu rupiah telah diterima. Oke. Nah, pertanyaannya apakah yang masuk ke rekening penampungnya itu tetap seribu rupiah atau berkurang? Sebesar 0,3% atau 0,7%. Nah, di sini saldo saya sudah bertambah seribu rupiah. Ini belum masuk ke rekening ya. Besok baru dia masuk ke rekening. Besok saya akan update lagi videonya untuk membuktikan biaya MDR yang dikenakan pada Chris Shopee Partner. Oke, teman-teman. Ini adalah keesokan harinya pukul 6 pagi lebih 2 menit. Barusan sudah ada notifikasi masuk dari Shopee Partner dan juga dari Sibeng. Nah, ini ya memberitahukan bahwa berhasil dicairkan dana sebesar 994. Ya, berhasil dicairkan. Dan yang notifikasi dari bawah ini adalah dari Sibeng bahwa dana masuk ke rekeningmu, kamu menerima dana sebesar 994 dari Shopee Merchant. Nah, langsung saja saya buka aplikasi Sibengnya ya. Nah, di sini memang benar ya. Ada dana masuk sebesar 994 dari Shopee Merchant Wallet. Nah, di sini yang masuk itu 994 ya. Bukan seribu rupiah. Artinya sudah ada potongan sebesar 6 rupiah. Artinya apa? Artinya, kris dari Merchant Shopee ini bukan 0,3% lagi sih ini. Tapi 0,6% ya. Karena yang berkurang uang saya itu adalah 6 rupiah. 6 rupiah dari seribu rupiah itu ya 6% ya. Jadi, lebih tinggi MDR Shopee Partner ini ketimbang MDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 0,3%. Nah, di sini juga sebenarnya sudah diberitahukan ya. Biaya MDR untuk kris Shopee Partner. Perubahan MDR untuk usaha. Nah, di sini ya teman-teman. Untuk usaha mikro itu 0,3%. Untuk usaha kecil UKI, usaha menengah itu 0,7%. Sedangkan untuk pendidikan 0,6%. Nah, di sini saya dikenakan 0,6% ya karena shop. Karena di sini saya itu, kris saya itu saya buat dengan nama bimbingan belajar milik saya ya. Nah, jadi dikenakan 0,6%. Sesuai dengan peraturan yang tertera di aplikasi Shopee Partner ya. Pendidikan itu 0,6%. Untuk usaha kecil itu 0,7%. Untuk usaha mikro itu 0,3%. Oke, jadi begitulah ya. Review MDR dari kris Shopee Partner. Jadi, berbeda-beda dia ya untuk setiap kategori bisnisnya itu berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa usaha mikro 0,3%. Untuk usaha kecil itu 0,7%. Untuk pendidikan 0,6%. Untuk stasiun pengisian bahan bakar itu 0,4%. Dan untuk government to people itu 0%. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.